Intro Peltek Gubernur Aceh, Nova Irian Shah, menerima kunjungan Silaturrahmi Direksi PT Pupuk Iskandar Muda di Meligo Wakil Gubernur Aceh Kamis 23 Januari 2020. Pertemuan tersebut membahas keberlanjutan produksi serta eksistensi PT PIM di Aceh. Nova mengatakan, pemerintah Aceh dan rakyat Aceh menaruh harapan besar terhadap keberadaan PT PIM untuk menyokong percepatan pertumbuhan ekonomi Aceh secara menyeluruh yang masih di bawah rata-rata nasional. Lebih lanjut, Peltek Gubernur Aceh, Nova Irian Shah menambahkan bahwa untuk membangun Aceh membutuhkan harmonisasi dan sinergi yang kuat dari seluruh sektor, khususnya sektor swasta. Sehingga, cita-cita membebaskan Aceh dari belenggu kemiskinan dapat diraih dengan baik. Nova menambahkan, Pemerintah Aceh percaya bahwa PT PIM akan mampu merealisasikan harapan pemerintah sebagai pemasok pupuk serta pada waktu bersamaan ekonomi akan tumbuh di kawasan tersebut dan akan menampung 300 hingga 500 tenaga kerja. Sementara itu, Komisaris Utama PT PIM Mustofa menambahkan, sesuai dengan penugasan pemerintah, PT PIM sebagai anak perusahaan PT Pupuk Indonesia Persero berkewajiban untuk memproduksi dan menyalurkan pupuk raya bersubsidi untuk wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. PT PIM selaku wajib pajak telah memberikan konstribusi terhadap pendapatan daerah yang terus meningkat dalam kurun waktu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Di akhir sambutannya, Mustofa mengatakan, PT PIM memiliki komitmen tinggi untuk peningkatan perekonomian Aceh dengan cara terus menjaga dan mengembangkan PT PIM sebagai salah satu industri yang terus mendukung perekonomian Aceh.